Putusnya hubungan asmara antara Fuji dan Tarik Halilintar berhasil mencuri perhatian publik. Menanggapi kabar itu, ayah Fuji yakni Haji Faisal disebut bakal menjodohkan putrinya dengan sosok pria lain pasca putus dari Tarik Halilintar. Tak hanya publik, ayah Fuji yakni Haji Faisal pun juga menyoroti kabar putusnya jalin kasih sepasang selebriti ini. Reaksi Haji Faisal saat mengetahui Fuji dan Tarik putus juga tidak kalah menjadi sorotan oleh para netizen. Pasalnya, Haji Faisal disebut bakal menjodohkan putrinya dengan sosok pria lain pasca putus dari Tarik Halilintar. Menurut Haji Faisal, tradisi perjodohan masih kerap dilakukan di keluarganya. Namun saat itu, Haji Faisal belum mengenalkan Fuji sebagai upaya perjodohan dengan putra kenalannya lantaran adik ipar Vanessa Angel saat itu masih memiliki kekasih yaitu Tarik Halilintar. Kini, Fuji diketahui telah putus dari Tarik Halilintar sejak ulang tahun adik Atta Halilintar itu yang ke-24. Fuji pun sudah menuliskan sesuatu setelah Tarik mengumumkan kandasnya hubungan mereka. Lewat tunggahan di Instagram pribadinya, Fuji membagikan foto kebersamaannya dengan Tarik. Lewat kolom keterangan, Fuji mengucapkan kata take care dengan emotikon hati berwarna putih untuk Tarik Halilintar. Setelah hubungan keduanya kandas, Fuji pun meminta penggemarnya tidak saling serang. Fuji mengatakan ia dan Tarik masih berteman baik. Putus sebagai pacar, rupanya keduanya teramat galau. Fuji maupun Tarik Halilintar sama-sama memposting foto berdua di feed Instagram. Seakan menjawab, Tarik juga memposting foto berdua Fuji. Keduanya juga sama-sama memposting foto sedang berada di tempat makan. Bidanya foto unggahan Fuji di restoran, sedangkan foto postingan Tarik berada di pedagang kaki lima. Kabar kandasnya hubungan asmara Tarik Halilintar dan Fuji sontak membuat orang kaget. Tidak hanya itu, banyak yang menyayangkan jika hubungan mereka harus putus. Dan berarti demikian, lewat akun Instagram, keduanya mengabarkan baik Fuji maupun Tarik Halilintar masih berteman dengan baik. Fuji juga memohon untuk tidak menyalahkan pihak manapun atas putusnya hubungan asmara keduanya.